Halo ketemu lagi dengan terjemahin yuk kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 7 bahasa Inggris halaman berapa lagi 86 kita akan menyebutkan nama-nama benda di halaman dan sekitar rumah ini yang akan kita lakukan pertama kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama-nama benda di halaman dan sekitar rumah kemudian kita akan mengucapkan kata-kata tersebut setelah diucapkan oleh guru satu persatu kita akan mengucapkannya secara keras, jelas, dan benar nah ini ada sebuah tanaman ya, pohon tepatnya ada tempat duduk, ada sangkar burung, ada gerobak dorong, ada sekop ada tempat untuk nyiram tanaman, watering can ada cangkul, ada pot, jadi pot yang biasa kita di rumah itu kita ambil dari bahasa Inggris ya dan ada beberapa bunga kita akan menyebutkan nama-nama binatang di halaman atau di taman ya, taman ini akan kita lakukan pertama, kita akan mendengarkan guru mengucapkan nama-nama binatang di taman kemudian, kita akan mengulangi kata-kata tersebut setelah diucapkan oleh guru satu persatu seperti biasa, mengucapkannya secara keras, jelas, dan benar ada fly, nyamuk, bisa nyamuk atau benda bertambangan ada ladybug, kumbang kalau kumbang seperti ini, baunya luar biasa ada kepompong ada jangkrik nah, kenapa ini panahnya seperti itu? karena binatang-binatang ini biasanya berada di dahan-dahan seperti ini dan terakhir ada cacing nah, kenapa di bawah? karena cacing biasanya ditemukan di dalam tanah panahnya itu kita akan menyebutkan nama-nama benda dan binatang di halaman dan sekitaran rumah jumlahnya dan lokasinya ini yang akan kita lakukan pertama, kita akan merencanakan apa yang akan disebutkan tentang masing-masing benda di dalam buku catatan jadi kita tulis kita rencanakan apa yang akan kita sebutkan nanti cara merencanakannya adalah dengan menuliskannya di buku catatan seperti contoh nah, seperti contoh ini terakhir, kita akan melaporkan seluruh temuan kita secara oral di kelas gunakan kamus pengucapan katanya dan menggunakan tanda baca secara benar mengucapkannya secara keras, jelas, dan benar jika ada masalah tanya guru ada banyak benda di halaman ada banyak pohon di halaman ada sebuah sangkar burung di salah satu tanaman nah, ini jadi dia ini berdasarkan gambar ini ya ada burung di dalamnya ya ini dia ya, kita lanjutkan silakan kalian isi nomor tiga dan selanjutnya yang mengisinya tentu ada tempat duduk ya di sebelah belakang di dekat apa namanya pohon ada pot di dekat bunga ada juga cangkul ada skop seluruhnya silakan dipergunakan kamus digital nah, seperti ini ya ada sebuah kursi taman di di sebelah kiri pohon besar nah terus apa lagi ada sebuah sekop di dekat kereta dorong dorong apa tadi apanya well barrow speed nah seperti itu penggunaannya kalau ada masalah seperti well barrow tadi ya tanyakan ke guru kenapa berbeda disini sovel disini well barrow speed ya speed nah disini speed tapi di terjemahan kenapa sovel nah silakan tanya ke guru kenapa perbedaan ini ada atau mungkin bisa pergunakan kalimat-kalimat yang lain sampai sini ya lanjut ke halaman 89 kita akan menamai benda-benda dan binatang di halaman kita dan sekitar rumah kita ya jadi akan tugasnya seperti itu jumlahnya dan lokasi ini akan kita lakukan pertama masing-masing kita akan memperhatikan ke halaman kita dan sekitar rumah untuk menentukan benda-benda dan binatang yang ada di sana kita akan juga menyebutkan jumlahnya kedua kita akan merencanakan apa yang akan disampaikan untuk masing-masing temuan kita di buku catatan jadi perencanaannya dengan menulis di buku catatan apa yang akan kita sampaikan di kelas nanti ya seperti contoh contohnya ini terakhir kita akan melaporkan seluruh temuan kita secara oral di kelas seperti biasa pergunakan kamus pengucapan dan tanda bacanya harus benar juga mengucapkannya secara keras jelas dan benar jika ada masalah silakan tanya ke guru nah ini ini masing-masing tergantung dari masing-masing kita seperti yang saya sampaikan tadi pergunakan kamus digital jika mengalami masalah ya kita lanjut saya memiliki halaman kecil di depan rumah disana disana ada pohon belimbing ada banyak lalat ya kalau flies ini yang berterbangan ya jadi misalnya kumbang bisa ada disana suka disana juga ada benda-benda atau binatang-binatang yang berterbangan yang kecil-kecil yang suka menghisap madu nah lanjut kamu isi lanjutnya ya sesuai dengan apa yang kamu temukan di halaman rumah masing-masing atau halaman tetangga kalau kamu tidak mempunyai tanaman atau apa tempat pohon di rumah yang tetangga kita akan menyebutkan nama-nama binatang yang bisa kita temui di dekat sekolah dan dekat rumah kita ini yang akan kita lakukan yang pertama kita akan melihat atau memperhatikan sekitar sekolah dan sekitar rumah untuk menemukan binatang kecil dan binatang besar disana kita akan mencatat temuan kita kita juga akan menyebutkan jumlahnya kedua kita akan menggunakan kamus untuk menemukan bahasa inggrisnya kata-kata bahasa inggris untuk binatang-binatang tersebut ketiga kita akan merencanakan apa yang akan kita sebutkan tentang temuan kita itu di dalam buku catatan seperti contoh terakhir kita akan melaporkan temuan seluruh temuan kita itu secara oral di kelas seperti biasa bergunakan kamus mengucapkannya keras jelas dan benar dan ada masalah silakan tanya guru nah ini ada banyak binatang di sekitar sekolah dan sekitar rumah kita ada beberapa kucing budi memiliki satu kucing di rumahnya yani memiliki dua sapi dan beberapa gambing ada beberapa ulat bulu di tanaman bunga di depan perpustakaan nah silakan lanjutkan temuannya dan setelah itu laporkan ke guru bisa kamu temukan sebanyak-banyaknya atau dibatasi oleh guru mungkin 10 atau 5 atau berapa terserah guru masing-masing nah sampai disini dulu bagi anda yang belum subscribe silakan subscribe dan like videonya agar tidak ketinggalan video-video berikut atau terjemahan berikut dari kami terima kasih sampai jumpa selamat menikmati